Gak suka, saya lebih suka makanan Jepang kayaknya. Oh, makanan Jepang. Boleh kalau gitu. Saya berikan informasi tentang makanan selanjutnya. Boleh. Makanan khas Jepang biasa dijual dengan harga yang relatif mahal, tapi tidak dengan kedai makanan khas Jepang yang satu ini. Menawarkan berbagai sajian kuliner ala Negeri Sakura dengan racikan khas periangan Bandung, Jawa Barat. Mie ramen yang identik dengan kuah pedas bisa jadi pilihan menu berbuka puasa Anda. Di kota Bandung, makanan khas Jepang ini semakin banyak penggemarnya. Seperti halnya, Jigoku Ramen yang berada di Jalan Cikutra, kota Bandung, Jawa Barat. Kedai ramen yang tidak sepi oleh pembeli ini menawarkan sajian kuliner khas Negeri Sakura dengan tampilan berbeda, yaitu ramen chicken dabu-dabu. Mie ramen chicken dabu-dabu di kedai ini dibuat dengan cara digoreng atau ditumis. Cara membuatnya pun terbilang mudah. Bumbu dasar seperti bawang merah, bawang bombay, tomat, dan cabai rawit ditumis. Setelah tumisan berubah warna, masukkan mie kuning. Aduk hingga merata, sajikan dalam mangkuk, lalu taburi dengan suiran daging ayam dan daun bawang. Menu khusus yang kita keluarin di bulan-bulan yang lain dari menu nasi yang sehari-hari memang nggak ada, cuma kita adain sekarang. Selain itu, ada satu menu spesial, yaitu ramen chicken yaki dabu-dabu, itu ramen goreng yang biasanya kita ketahui ramen itu berkuah ya. Sebenarnya ada juga varian ramen itu, sebenarnya goreng gitu. Cuma ini perpaduan antara Japanese taste dan dabu-dabu taste. Dan ini original banget, cuma kita yang punya. Menu andalan lain di kedai ramen ini adalah mie ramen sausage beef dan chicken carriage super. Dengan kuah ramen soyu dan kuah kari Jepang yang memiliki rasa asin dan gurih dengan topping sayuran, telur, serta daging ayam. Dan bagi Anda penggemar makanan pedas, tersedia pilihan tingkat kepedasan dari level 1 hingga level 10. Semua menu ramen hasil racikan sendiri ini dijual dengan harga Rp14.000 hingga Rp18.000. Selain harganya murah, mie ramen disajikan dalam porsi besar. Tak heran jika para pelanggan rela antri hingga berjam-jam. Kalau ramen lain, jujur ya, sedikit. Di sini memang porsinya banyak. Harganya juga terjangkau. Mana di sini kan suka ada acara-acara kayak gitu, tiap harinya beda-beda. Tengah teman-teman mau buka bersama. Rasanya apa? Rasanya chicken milk. Rasanya enak banget, harus cobain kalau ke sini. Untuk mempertahankan kualitas, mie di sini diproduksi sendiri tanpa menggunakan pewarna serta bahan pengawet makanan. Adi Rianto melaporkan untuk Nang. Tahan dulu ya, buka puasa masih lama ini. Benar, menahan iman. Tahan. Gak boleh, gak boleh. Masih pagi kita ngomongin makanan ya. Kan referensi untuk buka puasa nanti. Iya, iya, iya. Tak, menbira.